Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Umir saya yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya Amin ya Rabbul Alamin Ya kembali kita di acara kesayangan kita nih Kisah teladan yang kita akan menceritakan kisah-kisah Semoga setelah kita mendengarkan kisah ini Kita akan mendapatkan sebuah keteladanan yang bisa kita terapkan Dan juga tentunya keteladanan yang bisa meningkatkan keimanan kita Hari ini di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan Bagaimana sosok dari seorang sahabat yang mulia Yaitu Nu'aym bin Mas'ud Nu'aym bin Mas'ud kemarin sudah kita ceritakan Bagaimana kondisi kehidupannya Sehingga dia belum mau masuk Islam Dan kemudian kemarin juga kita sudah ceritakan Secara gemblang dan panjang lebar Bagaimana Bahasanya nanti Nu'aym bin Mas'ud ini akan Apa namanya Menghancurkan, memporak-porandakan Sebuah kubu Yaitu antara Orang-orang Bani Nadir yang telah bersekutu kepada Orang-orang dari Bani Qurais Yang tinggal di Mekah Kemudian juga Orang-orang Dari Bani Gotofan Yang tinggal di Nejet Plus Ditambah lagi Orang-orang Bani Quraiso Yang diajak untuk Mengkhianati Rasulullah S.A.W Bani Quraiso Yang tinggal di Madinah Pemirsa yang rahmatnya Allah S.W.T Ketiga Empat kubu ini sudah bersatu Pemirsa Sudah mulai ngumpul Banyak Jadi Rasulullah itu kan Membuat paret Untuk membatasi mereka Agar kiranya musuh itu tidak Masuk ke dalam Kota Madinah Untuk menyerang Orang-orang Madinah Membuat paret yang lebar Sehingga mereka pun Semuanya di pinggir paret Mencari celah Bagaimana caranya Bisa masuk Pasukannya Ke Kota Madinah Ketika itu Mersendramatullah S.W.T Dan kita tahu Bahwasannya Pahlawan kita nanti ini Yang akan memporak-porandakan mereka Hanya dengan satu orang Kenapa? Karena Dia tahu Bahwasannya Nu'aim bin Mas'ud ini Dia adalah seorang Laki-laki Yang mengetahui bahwasannya Perang itu adalah Sebuah tipu daya Nanti ini Kita akan ceritakan Bagaimana Cara Nu'aim Bin Mas'ud Memporak-porandakannya Oke Kita lanjutkan Kembali ceritanya Jadi kan ketika itu Di suatu malam Ibn Mirsa Yang berhamati Allah S.W.T Rasulullah S.W.T Terbangun dan Berdoa nih Bagaimana enggak Kekhawatiran yang sangat luar biasa Orang-orang Komuslimin ketika itu Jumlahnya belum terlalu banyak Jumlahnya hanya sekitar Beberapa ratus saja Ditambah lagi Orang-orang munafik Sudah cari-cari alasan Mereka udah mulai ragu Udah mulai nampakkan Keraguan mereka Terhadap Rasulullah Wah Amat gayanya aja lah Katanya Bakalan menaklukkan Romawi Katanya Bakalan menaklukkan Persia Buktinya sekarang Wah Buang air aja Susah Takut Tuh Tentaranya nubuk Itu Tentara Kok orang-orang Musuhnya Muhammad Bentar lagi Mau ngeratakan Madinah nih Buang air pun Enggak kusuk Mulailah mereka itu Orang-orang munafik Yang kurang ajar itu Mencari alasan-alasan Rasulullah Izin ya Rasulullah ya Istri di rumah Makan Rasulullah Kasian Warga gak ada yang ngawah nih Izin Izin Satu persatu Mulai izin Rasulullah Pasti izin ya Orang munafik Ini Rasulullah biasa aja Akhirnya Rasulullah Memerintahkan Yaudah lah Monggo kamu Kalau mau balik pulang Karena Rasulullah tau Itu orang-orang munafik Orang-orang yang gak Percaya Gak yakin sepenuhnya Imannya gak ada Udah biar aja Itu orang munafik Hanya tinggal beberapa ratus orang Dari kaum muslimin aja Yang memang Imannya itu Kuat dan kokoh Yang masih tetap setia Mendampingi Rasulullah S.A.W.T Untuk menjaga paret Pemirsa yang diramati Allah S.A.W.T Jadi terjadilah Pengepungan yang sangat sengit Terjadi Ketika Orang-orang kapir itu Orang Yahudi itu Mulai mencoba Menrobos Maka dengan sekuat tenaga Kaum muslimin itu Melindungi Agir paret Yang gak terlewati Nah Begitulah Maka terjadilah Ketika suatu malam Rasulullah S.A.W.T Mengangkat kedua tangannya Kemudian dia bermunajat Berdoa kepada Allah S.A.W.T Ya Allah Janjimu Ya Allah Kepada aku Ya Allah Ya Allah Janjimu Kepada aku Ya Allah Kata Rasulullah S.A.W.T Karena Allah telah berjanji Bahwasannya Kelak Allah akan memenangkan Kaum muslimin Nah kali ini Kondisi kaum muslimin Sedang terancam Dikepung oleh Ratusan Bahkan mungkin ribuan Orang-orang musuh Orang-orang Islam Yang siap untuk Membumi hanguskan Siap untuk Meratakan Rasulullah S.A.W.T Dan para pengikutnya Kemudian Ketika Rasulullah S.A.W.T Telah memungajatkan Doanya Allah S.A.W.T Pun mengetuk hati Dari seorang Sahabat yang mulia Yaitu Pahlawan kita Nuaim bin Mas'ud Yang ketika itu Masih dalam Keadaan kafir Ketuk hatinya Terbangun Tengah malam Nuaim bin Mas'ud Dia merasa Hatinya berbicara Kepada dirinya Celakalah Kau Nuaim Celakalah Kau Nuaim Kenapa Kau Memerangi Orang Yang Mengajak Silaturahmi Kenapa Kau Memerangi Orang Yang Mengajak Dalam Kebaikan Pemirsa Yang Rahmat Allah S.W.T Ketika hati Nuaim Mulai bergelut Kira-kira Apa yang terjadi Insya Allah Kita akan lanjutkan Ceritanya Setelah Jedai yang Mau lewat Berikutin Selamat menikmati Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan Bagaimana Pahlawan kita Yaitu Dong A'im bin Mas'ud Hatinya Sudah mulai terketuk Allah S.W.T Mengabulkan Doa Dari Rasulullah S.W.T Ketika itu Rasulullah Di tengah malam Bergunajat Meminta Kepada Allah S.W.T Sang penguasa Bahasanya Ya Allah Janjimu Kepadaku Ya Allah Ya Allah Janjimu Kepadaku Ya Allah Karena Ketika itu Kondisi Kau muslimin Sedang terkepung Oleh Jumlahnya Pasukan Yang siap Sedia Untuk Meratakan Kau muslimin Ketika itu Dalam perang Ahjab Atau perang Kondak Kemudian Pemirsa Yang rahmati Allah S.W.T Allah S.W.T Mengetuk Hati Dari Seorang Sahabat Yang mulia Yaitu Nu'aim Bin Mas'ud Ya Di tengah malam Dia terbangun Dan merasakan Hatinya Bergejola Celakalah Kamu Nu'aim Kenapa Kamu Memerangi Orang Yang Mungkin Kamu itu Tidak ada Masalah Sama dia Apakah Kamu Memeranginya Karena Dirimu Terlalu Ta'asub Dirimu Terlalu Fanatik Terhadap Sukumu Kamu Menghunus Pedangmu Jauh-jauh Kamu Datang Dari Najat Kemadinah Hanya untuk Memerangi Orang-orang Yang Memerintahkan Pengikutnya Untuk Berbuat Adil Untuk Menyambung Tali silaturrahmi Celakalah Kamu Padahal Kamu Adil Adil Orang Yang Cerdas Kamu Adil Orang Yang Pintar Tapi Kenapa Kamu Berniat Untuk Membunuh Orang-orang Yang Tidak Bersalah Dan Tidak Pernah Membuat Permusuhan Sedikitpun Terhadap Dirimu Akhirnya Terketuk Hati Nu'aim Dia Terbangun Di Tengah Malam Yang Gelap Kulitah Dia Berjalan Untuk Menjumpai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika itu Rasulullah Sedang berada Di Perkemahannya Kemudian Dia datang Menghadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dari Balik kegelapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Bersabda Siapa Apakah kamu Nu'aim bin Mas'ud Kemudian Nu'aim bin Mas'ud Pun Mengatakan Ya Benar Saya Nu'aim bin Mas'ud Kemudian Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Apa Gerangan Kamu Hadir Untuk Menjumpaiku Wahai Nu'aim Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kemudian Nu'aim Pun Mengatakan Wahai Rasulullah Sesungguhnya Di Tengah Malam Yang Gelap Gulita Ini Aku Ingin Menjumpaimu Untuk Mengatakan Sesuatu Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Katakanlah Wahai Nu'aim Kemudian Nu'aim Mengangkat Tangannya Dan Mengatakan Ashhadu Ala Ilaha Ilallah Wa Ashhadu Muhammad Rasulullah Sungguhnya Aku Bersaksi Bahwasannya Tidak Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Dan Aku Bersaksi Bahwasannya Engkau Wahai Muhammad Adalah Habba Dan Utusannya Maka Umir Sallallahu Detik Itu Mulalah Nu'aim Bin Mas'ud Resmi Telah Menjadi Seorang Yang Beragama Islam Yang Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Nu'aim Pun Mengatakan Wahai Rasulullah Sesungguhnya Sekarang ini Aku Telah Beragama Islam Aku Telah Mengikutimu Aku Telah Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Perintahkanlah Aku Sesuka Hatimu Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Pun Bersabda Masya Allah Pergilah Kamu Wahai Nu'aim Karena Kamu Hanya Sendiri Pergilah Kepada Kaumuh Dan Lakukanlah Sesuatu Untuk Kami Semampumu Karena Sesungguhnya Perang itu Adalah Tipu Muslihat Kata Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Nu'aim Pun Mengatakan Baik Ya Rasulullah Kami Mendengarkanmu Dan Kami Taat Kepadamu Masya Allah Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Pun Tersenyum Bahagia Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanallah Kita Tahu Bahwasannya Nu'aim Ini adalah Orang Yang Terkenal Tadi Kita 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 Tahu Bahwasannya Nu'aim Ini adalah Orang Yang Relasinya Banyak Dia Selalu Dipercaya Kemudian Kita Tahu Bahwasannya Nu'aim Ini adalah Orang Yang Cerdas Kira-kira Apa Yang Dia Lakukan Di malam Itu Yang Malam Gelap Gulita Dan Dingin Dia Datang Kepada Orang Bani Kuraizo Nu'aim Datang Ke Pembesar Bani Kuraizo Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanallah Dia Menemui Orang Bani Kuraizo Dia Mempunyai Hubungan Yang Dekat Dengan Orang Bani Kuraizo Maka Dia Berkata Eh Orang Bani Kuraizo Sungguh Kalian Mengetahui Ya Sungguh Kalian Mengetahui Kecintaanku Kepada Kalian Kejujuranku Kepada Kalian Sesungguhnya Orang Orang Kuraiz Dan Orang Orang Gotofan Itu Dalam Perang Ini Punya Kepentingan Mereka Masing-masing Orang Itu Punya Kepentingannya Masing-masing Kepentingan Sendiri Nah Maka Ketika Kepentingan Mereka Sudah Selesai Yaudah Maka Kalau Seandainya Mereka Ini Ini kan Sudah 20 hari Kalian Mengepung Orang-orang Muhammad Dan Kalian Belum Mendapatkan Sedikitpun Dari Hasil Perjuangan Kalian Selama 20 hari Ini Kalau Gagal Mereka Pulang Di rumahnya Mereka Tidur Nyenyak Mereka Santai Karena Mereka Jauh Dari Rasulullah Mereka Jauh Dari Muhammad Sementara Kalian Tinggal Di Mana Kalian Tinggal Di Madinah Muhammad Tinggal Di Madinah Dan Kalian Telah Merobek Surat Perjanjian Kalian Kepada Muhammad Nanti Kalau Mereka Berkhianat Orang Kurais Berkhianat Orang Orang Gotofan Berkhianat Mereka pulang Udah Santai Mereka Tidurnya Nyenyak Mereka Buang Air Pun Udah Enak Mereka Kalian Pulang Kemana Kalian Pulang Balik Kemadina Kalian Akan Berjumpa Dengan Muhammad Yang Saat Ini Sedang Kecewa Dengan Perbuatan Kalian Yang Menghianati Surat Perjanjian Yang Kalian Buat Sendiri Maka Habislah Kalian Ketenuain Masuk Akal Bener Juga Jadi Bagaimana Apakah Kamu Punya Pendapat Untuk Kami Kalau Pendapatku Sebaiknya Kalian Meminta Jaminan Kepada Orang 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 Tukurais Atau Orang Orang Gotofan Kalian Minta Pembesar Pembesarnya Itu Jadi Jaminan Untuk Kalian Pembesar Pembesarnya Itu Sama Kalian Sehingga Mereka Berperang Sungguh Sungguh Karena Pembesar Dari Mereka Berada Di Tangan Kalian Jadi Mereka Berperang Mati Matian Sehingga Kemenangan Kalian Dapat Kalian Selamat Nah Gimana Pas Betul Juga Kata Orang Bani Kuraiso Oke Terima kasih Wai Saudaraku Nu'aim Kata Orang Bani Kuraiso Oke Kalau gitu Aku pamit Dulu Berangkat Nu'aim Keperkemahan Berikutnya Nah Keperkemahan Orang Bani Kuraiso Dari Mekah Yaitu Keperkemahan Abu Sufyan Yang ketika itu Menjadi Panglima Perang Dari Orang Or Kuraiso Pembesar Yang Rahmat Allah Subhanahu Watt Kira-kira Apakah Yang Disampaikan Oleh Nu'aim Yang Akan Disampaikan Oleh Kepada Abu Sufyan Insya Allah Kita akan Ceritakan Setelah Cedah Yang berikut Keperkemahan Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan Tentang Sosok sahabat Yang mulia Yaitu Nu'aim Bin Mas'ud Tadi udah Kita ceritakan Dia datang Ke Orang-orang Bani Kuraiso Dan Tadi Jelas Dia telah Memberikan Sebuah Pendapat Kepada Orang-orang Bani Kuraiso Kemudian Dia datang Lagi Ke Perkemahan Orang-orang Itu Dari Orang Kurais Yang dipimpin Oleh Abu Sufyan Dia mendatangi Abu Sufyan Kemudian Dikatakan Hei Abu Sufyan Dengarkan nih Perkataanku nih Kalian tau kan Aku nih Orangnya Jujur Kalian tau Bahasanya Kita itu Sudah Kena lama Nah Nih Sesungguhnya nih Orang-orang Bani Kuraiso Itu udah Menyesali Menyesali Tentang Keberadaan Ataupun Kesepakatan Kalian Terhadap Orang Bani Kuraiso Mereka nyesel Kenapa Nah Mereka nih sebenernya Udah ngirimkan surat Kepada Muhammad Dan isinya Sungguh kami telah Menyesali Apa yang kami lakukan Dan kami bertekad Untuk kembali Merajut Perjanjian damai Antara kami Dengan kalian Kata orang Bani Kuraiso Nah Apakah kamu bisa menerima Jika kamu mengambil Beberapa orang pemuka Dari Kurais Dan Gotofan Dan menyerahkan mereka Kepadamu Untuk Kamu penggal leher mereka Dan seterusnya Kami akan bergabung Denganmu Untuk memaring mereka Sampai kita semua Bisa menghabisi mereka Maka Muhammad pun Sudah sepakat Dengan mereka Dengan isi surat mereka Kata Nu'ay Nah Memang bilang lagi nih Nah jika orang-orang Yahudi dari Bani Kuraiso Meminta beberapa orang Dari kalian itu Jangan kalian kasih Itu bakal diserahkan Sama orang Muhammad Bakal dipenggalin Itu Apaku aja Dan tolong Kalian rahasiakan Jangan bilang Kalian itu Dapat berita dariku Gawat nanti aku Sama orang Bani Kuraiso Oke Kata Abu Sofyan Ini kurang Azir Bani Kuraiso Sudah mulai berkhianat Dan pemirsa yang Rahmati Allah Begitu juga Ya Nu'ay bin Mas'ud Juga Kepertenda Ataupun ketenda Orang-orang dari Bani Gotofan Dan menyampaikan Hal yang serupa Bahwasannya Orang Bani Kuraiso Ini berkhianat Gitu Nah Jadi Kemudian pemirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Sofyan pun Untuk memastikan Perkataan Ya Dari Nu'ay bin Mas'ud Ia akhirnya Mengutus anaknya Untuk Ke Perkemahan Orang-orang Bani Kuraiso Dan Kemudian Dengan perihal Untuk mengajak berperang Wah Jadi dateng Eh orang-orang Bani Kuraiso Ini aku utusan Dari Bani Kurais Sesungguhnya Besok Kita Disuruh Untuk berperang Jadi kita besok Serang habis-habisan Orang-orang Muhammad Kata Anaknya Dari Abu Sofyan Kemudian apa Kata orang-orang Bani Kuraiso Yang udah diracuni Sama Perkataan dari Nu'ay bin Mas'ud Kemudian Dia mengatakan Oh Mohon maaf Besok hari Sabtu Kami libur Sabtu itu kami libur Orang Yahudi Sabtu hari libur Kami gak bisa berperang Peranglah kamu Ayolah Gak bisa Kami libur Oke lah kami akan berperang Tapi dengan satu syarat Kata orang Bani Kuraiso Apa itu syaratnya Yaitu Kalian serahkan Sekitar 70 orang Pembesar kalian Untuk menjadi Jaminannya Kepada kami Wah Kecium nih Betul rupanya Kata si Mu'ayim Betul nih Ini aku serahkan Ini pembesar-pembesar Orang Kurais ini Diserahkan ke Muhammad Habis Habis Membesar-membesar Kurais Di penggalian Muhammad Berarti gak betul Dibanding Kuraiso Wah Gitulah pemirsa Yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Tipu dayanya Begitu juga dengan Orang Gotofan Ah betul Orang-orang ini Ini gak jelas Hingga akhirnya Ketika malam pun tiba Allah subhanahu wa ta'ala Pun Menurunkan Anginnya Yang sangat Wanceng Yang minta ampun Udah kenceng Memporak-porandakan Tema Tema Apa Tenda mereka Tenda mereka Ambruk Api-api Unggun mereka pun Padam Terkena angin Yang kuonceng Abunya Kemepul Sehingga mata-mata Mereka pun Jadi kelilipan Dan tidak ada Tempat lagi mereka Untuk berteduh Dan akhirnya Mereka Malam itu juga Akhirnya mereka Beranjak Pulang Pergi Pulang Karena apa Ini gak betul lagi Orang-orang ini Udah 20 hari lebih Kita Mengepung Orang Muhammad Tapi gak Membuahkan hasil Ditambah lagi Pengkhianatan Bakalan terjadi Dibuat Sama orang Bani Kureizo Kurang aja Bani Kureizo Akhirnya udah gak betul lagi Gak jelas lagi Bagus pulang Akhirnya mereka pulang Dan keesokan paginya Tengok Mereka sudah kosong Di pinggir-pinggir Paret Sudah gak ada lagi Pak Mirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tipu daya yang sangat Luar biasa Yang dibuat oleh Sahabat yang mulia ini Nu'aim bin Mas'ud Akhirnya benar-benar terjadi Bisa Memenarik mundur Pasukan yang Buatnya minta Amun itu Kemudian Pak Mirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan Ketahuilah Ketika terjadi Fathul Makah Maka Nampaklah Abu Sufyan Berdiri melihat Sebuah pasukan Komuslimin Dia melihat Seorang laki-laki Membawa panji-panji Gotofan Dia bertanya Kepada orang-orangnya Eh Siapa itu Laki-laki yang Bawa panji-panji Dari Gotofan itu Kemudian Orang Mereka pun Menjawab ya Itu Nu'aim bin Mas'ud Kemudian Abu Sufyan pun Geleng-geleng kepala Dan berkata Waduh Alangkah naifnya Apa yang dia lakukan Terhadap kami Ya ketika Dalam Perang Kondak Dan Padahal Demi Allah Dulu dia adalah Orang yang Paling kuat Memusuhi Muhammad Namun sekarang Dia malah membawa Panji-panji kaumnya Di depannya Dan berjalan Untuk memerangi kami Di bawah Panji-panjinya Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Sepenenggal Kisah Dari seorang Sahabat yang mulia Nu'aim bin Mas'ud Yang telah Menarik mundur Pasukan yang jumlahnya cukup besar Yang mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya dengan satu orang saja Dia bisa Membuat tipu daya Dan menarik mundur Sebuah pasukan Yang sangat besar tersebut Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Apa yang kita dengarkan tadi Yang bermanfaat Dan menjadikan Keteladanan Bagi kehidupan kita Sehari-hari Bahwasannya Tidaklah kita Menjadi orang yang bermanfaat Untuk kaum muslimin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Subhanakallahumabihamdika Asyadu'ala ilah ilah Antastafirpatu'ilaiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton